Jika kamu melakukan road trip dari Jawa ke Sumatera, maka destinasi pertama yang akan kamu singgahi adalah Lampung. Yah, Lampung sendiri terkenal akan keindahan pantai-pantainya sebut saja pantai Tanjung Setia yang populer sebagai salah satu spot surfing terbaik di Indonesia hingga pantai eksotis lainnya yang dikenal akan keindahan pemandangan pasir pantainya. Jauh sebelum mampu mengunjungi sebuah kota atau provinsi di Indonesia, ketika di sekolah menengah saat itu setiap pelajaran sejarah saya selalu berimajinasi dapat mengunjungi kota-kota yang menjadi bahasan dalam pelajaran tersebut. Dan semangat serta keinginan kala SMA saat itu tetap terpupuk hingga kini, sampai saat ada tawaran untuk melakukan trip ke Sabang pun saya terima meski belum pernah melakukan perjalanan bermotor sejauh itu, dan mengemudikan kendaraan selama berhari-hari hingga 20 hari dalam perjalanan. Bermula dengan rute jalan dari Lampung menuju ke Bengkulu yang memakan waktu kurang lebihnya sekitar 16 jam perjalanan melalui beberapa kabupaten di provinsi Lampung hingga sampai membelah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan pantai yang eksotis. Setelah memasuki bagian selatan Provinsi Bengkulu jalan raya tampak seperti wajah gadis belia yang mulus, sungguh kontras dengan bagian perbatasan. Rute dari Bandar Lampung ke bagian ujung utara dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung membutuhkan waktu kurang dari 8 jam dengan beberapa kali melakukan pemberhentian untuk makan siang, solat, dan buang air. Dilanjutkan dengan perjalanan 8 jam, kedua dimulai dari perbatasan Lampung dan Bengkulu hingga memasuki kota Bengkulu. Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah tempat wisata di antaranya Fort Malboro yang berupa bangunan benteng peninggalan Inggris tahun 1713, dan pantai panjang pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 m. Pantai panjang ini terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban. Setelah berwisata sejenak di kota Bengkulu, kami melanjutkan perjalanan dari kota Bengkulu ke arah kota Padang Sumatera Barat yang berjarak kurang lebihnya sekitar 549 km, dan sepanjang perjalanan dari Bengkulu ke Sumatera Barat, kamu akan disuguhi pemandangan perkebunan kelapa sawit dan hamparan pantai Samudera Hindia. Setelah melakukan perjalanan dari kota Bengkulu kurang lebih 6 jam perjalanan, kami pun sampai di Tugu Batas Bengkulu Sumatera Barat, dan terus melakukan perjalanan sampai di kawasan wisata mandeh yang terletak di Tarusan Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kawasan wisata mandeh ini juga merupakan primadona pariwisata di Sumatera Barat, maka kami pun menyempatkan diri untuk berfoto dan menikmati pemandangan sekitar. Terima kasih telah menonton! Kami menyebutkan perjalanan dari kawasan wisata mandeh ke kota Padang yang berjarak sekitar 77 km yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebihnya sekitar 1,5 jam perjalanan, dan akhirnya sampai di kota Padang pada malam hari, kami pun bermalam di kota Padang Sumatera Barat. Di pagi hari sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat kami mulai melanjutkan perjalanan dari kota Padang menuju kota Bukit Tinggi, terbayang betapa lelahnya perjalanan yang akan ditempuh. Tapi, apa yang ditawarkan oleh jalur Padang Bukit Tinggi benar-benar menjadi obat bosan, jajaran pegunungan Bukit Barisan menghampar luas di kanan dan kiri jalan, belum lagi gagahnya Gunung Singgalang dan Marapi akan memanjakan mata di sepanjang jalan menjelang masuk ke kota Bukit Tinggi. Di jalur lintas Sumatera tersebut memiliki banyak destinasi wisata yang dapat disinggahi seperti air terjun lemba ana yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Bukit Tinggi tanpa menyempatkan diri melihat langsung jam gadang yang menjadi landmark dari kota Bukit Tinggi. Mesin penggerak jam sendiri hanya terdapat dua di dunia di mana salah satunya berada di menara jam Big Ben di Inggris, di sekitar kawasan jam gadang kamu juga bisa menikmati ragam wisata kuliner yang ada di Bukit Tinggi, jangan lewatkan untuk mampir ke Los Lambuang. Kawasan yang berada di pasar ini terkenal sebagai surganya nasi kapau. Nasi kapau sendiri merupakan makanan khas Minang yang berasal dari Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekilas, nasi kapau terlihat sama seperti nasi padang, namun sebenarnya di antara kedua makanan tersebut memiliki hal-hal prinsip yang menjadi pembeda, mulai dari cara penyajian lauk, cara memesan, hingga jenis lauk yang ditawarkan. Berhubung perjalanan masih sangat jauh, setelah selesai berkuliner di Los Lambuang Bukit Tinggi kami langsung tancap gas melanjutkan perjalanan dari Bukit Tinggi ke arah Padang Sidempuan dan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini termasuk danau terbesar di Indonesia yang memiliki panjang 100 km, lebar 30 km dan kedalaman 505 meter. Di sekitar Danau Toba juga terdapat banyak tempat wisata seperti Bukit Holbung di Samosir yang tidak sekedar sebagai bukit biasa. Tetapi ada keistimewaan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, yaitu terdapat pemandangan alam yang indah sebagai kombinasi panorama alam perbukitan dan pemandangan Danau Toba dari atas bukit. Ada juga desa atau perkampungan yang dijadikan sebagai desa kunjungan wisata, seperti di desa wisata Tomok. Saat mengunjungi desa Tomok, ada satu kawasan yang tidak boleh kamu lewatkan, yaitu mengunjungi kampung Batak yang memiliki rumah adat dengan boneka Sigale-Gale Menari. Di Tomok, kita juga bisa mengunjungi makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan tentunya kita juga bisa berbelanja oleh-oleh di sini. Setelah berwisata di sekitar Danau Toba Sumatera Utara, kami pun melanjutkan perjalanan ke Sabang. Sekitar 719 km lagi dimulai dari Tomok dan mengambil arah balik menuju jalan lintas barat Sumatera. Melalui beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Aceh, setelah melakukan perjalanan dari Tomok selama satu hari lebih, akhirnya sampai juga di kota Banda Aceh. Dan kami terus menuju ke Pelabuhan Ule Leo untuk bisa menyeberang dari Banda Aceh ke Pulau Weh Sabang. Sekitar jam 10.30 menit kapal mulai berangkat dan sekitar jam 1 siang kapal mulai nyandar di Pelabuhan Balohan yang ada di kota Sabang. Setelah sampai di kota Sabang kami beristirahat untuk makan dan sholat, lalu melanjutkan perjalanan menuju Tugu.0 km Indonesia yang ada di bagian barat Indonesia.